Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang menikah dan merahkan, lingkungan desa yang tetap restari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan, ada dan budaya desa yang terlindungi, semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa, kita bergantung dengan semua warga sedih, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama, desa-desa di Indonesia telah menapati kematianan, butuh kekuinan yang tetap terjaga, fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasarnya akan bertahan, kita tidak boleh melengkapi, sebab masih banyak kancangan yang menghadapi, pengangguran pemuda desa harus diatasi, penurunan kemiskinan desa harus dikepat lagi, kebakaran hutan harus dihentikan, kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan, pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai ini, ini harus kita tuntaskan, jadi, mari berdiri, mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, mewujudkan cita-cita kita bersama, dan pastikan, tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di dalam, mari membangun Indonesia dimulai dari desa, 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik, hari berdiri sebaris, seluruh bis kontrol baris, salam SDGs desa, pagi ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana, gotong royong dari masyarakat desa, untuk kemudian menekan stunting, ini ada di desa Ilopono, sudah hadir bersama kita, Ibu Kades Ilopono, Ibu Suwartin, selamat pagi Ibu Wartin, pagi Gus, ini boleh berbagi cerita, gotong royongnya seperti apa, kemudian stuntingnya, dulunya bagaimana, kemudian langkah apa yang dilakukan, untuk bisa teman-teman, gerabat desa dan pendamping, mendapatkan inspirasinya, silahkan. Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam, Gusur yang saya hormati, serta Bapak dan Ibu yang bergabung dalam, Zoom pada pagi ini, terima kasih pertama-tama, terima kasih Gusur, yang telah mengundang saya, untuk bisa berbagi cerita pada pagi ini, dan juga ucapan terima kasih saya, kepada Ibu Eti Diana, yang sudah menghubungkan saya dengan Gusur, jadi pagi ini, saya akan berbagi cerita, tentang sesuai topik, yang kita bahas pada hari ini, yaitu, gotong royong menekan stunting, contohnya yang ada di Desa Iloponu, jadi Bapak dan Ibu sekalian, di desa kami, Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Alhamdulillah, untuk menekan stunting, itu kami punya satu inovasi, yaitu, inovasinya, dengan, forum peduli, gizi ibu anak terpadu, atau forum pegiat, kegiatan ini kami laksanakan, selama 12 hari, dan dihususkan untuk, anak-anak yang, terindikasi gizi kurang, dan juga ibu hamil, yang kekurangan energi kronik. Untuk kegiatan selama 12 hari ini, dari tahun 2016, sampai dengan, sekarang itu kami laksanakan, secara rutin, setiap tahun sekali, dan dari 2016, sampai 2017, itu Alhamdulillah, kami laksanakan, untuk biaya, kegiatannya itu, semua biayanya ditanggung, ataupun berasal dari, swadaya masyarakat. Namun, Alhamdulillah, perlahan-lahan, setelah kegiatan kami, mendapatkan support, dari pemerintah desa, pada waktu itu, Alhamdulillah, sudah mulai dimasukkan, dalam penganggaran dana desa. Jadi, kegiatannya itu, selama 12 hari, itu, ibu-ibu, ataupun orang tua, bersama, bayi balita, dan ibu hamil itu, datang ke suatu tempat, selama 12 hari itu, kami berikan, berupa makanan, yang, bahannya, berasal dari, bahan lokal. Jadi, selama 12 hari itu, tidak bisa putus itu, kami berikan makanan, dengan satu tujuan, untuk bisa, meningkatkan berat badan, dari, si bayi, yang menjadi sasaran ini, ataupun, ibu hamil, yang menjadi sasaran. Alhamdulillah, ini mendapat support, dari semua masyarakat, yang ada di desa Ilokonu, sehingga, mulai tahun 2016, masyarakat secara bergotong-royong, memberikan sumbangan, berupa bahan makanan, ada juga yang memberikan, dalam bentuk dana. Dan, Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, di tahun 2020, juga kami punya, satu inovasi lagi, untuk, menekan stunting, jadi yang tadi itu, inovasi kami adalah, perum peduli, gizi ibu, anak terpadu, atau perum pegiat. Terus, di 2020, kami punya, satu inovasi lagi, untuk menekan, stunting, yang ada di desa Ilokonu, yaitu, kami punya satu inovasi, yaitu, pos pengantin. Jadi, pos pengantin ini adalah, pos pengendalian stunting, yang kegiatannya, kami laksanakan, secara rutin, per bulan. Dan, ini yang menjadi sasaran, dari kegiatan ini adalah, dimulai dari kader, pemangku kebetingan, yang ada di desa, terus, ibu hamil, bersama pasangan, calon pengantin, juga dukun bayi. Jadi, karena memang, tradisinya orang Gorontalo, Bapak Ibu, kalau ibu-ibu hamil itu, masih, menggunakan juga, dukun bayi. Sehingga, pada kegiatan ini, kami melibatkan, peran dari, dukun bayi, juga, ada keterlibatan, dari pihak, puskesmas buku. Nah, kegiatan ini, kami laksanakan, setiap bulan sekali. Jadi, kalau untuk perumpegiat, itu kami laksanakan, setiap tahun sekali. Dan, Alhamdulillah, hal ini, mendapat dukungan yang besar, dari masyarakat, ataupun pemangku-pemangku, kepentingan yang ada di desa. Dan, tentunya, Bapak dan Ibu, sekalian, kegiatan yang kami laksanakan ini, juga, tak luput dari, dukungan, ataupun, bimbingan pendamping-pendamping desa, yang ada, di desa kami. Jadi, untuk kegiatan yang telah saya sampaikan tadi, dari perumpegiat, dan pospegantin, itu juga kami ada beberapa kegiatan UKBM, yang mendukung, ataupun menekan stunting yang ada di desa Iloponu. Jadi, di samping inovasi tadi, yang telah saya sampaikan, ada dua inovasi, kami juga ada beberapa kegiatan UKBM, yang mendukung kegiatan yang telah kami sampaikan tadi. Jadi, yang pertama, kegiatan UKBM-nya adalah, posyandu. Jadi, yang pasti posyandu ada di, wilayah dari Bapak dan Ibu, tetapi di sini, untuk posyandu, untuk memotivasi, kunjungan, ataupun, partisipasi dari masyarakat, untuk berkunjung ke posyandu, kami punya, beberapa inovasi. Jadi, yang salah satunya, yaitu, ada pemberian makanan tambahan, selama pelaksanaan posyandu, juga ada pemberian doorprice. Jadi, setiap pelaksanaan posyandu, kami berikan doorprice, untuk memotivasi para orang tua dan anak-anak, untuk datang ke posyandu. Terus, yang berikut, ada pelaksanaan wisuda balita. Jadi, kami melaksanakan wisuda balita, setiap tahun sekali. Dan, yang sudah menjadi komitmen, kami pemerintah desa dengan masyarakat, bahwa, yang mau wisuda itu adalah, Bapak Bupati Gorontalo. Jadi, itu sudah komitmen kami, dan alhamdulillah, di tahun 2018, itu, diwisuda langsung oleh Menteri Kesehatan. Dan selanjutnya, untuk itu, untuk posyandu, alhamdulillah, untuk posyandu, di wilayah kami, itu di, ada tujuh dusun, juga ada lima pos pelayanan terpadu. Terus, yang kedua, kegiatan KBM yang kedua, yaitu, pos pembinaan terpadu. Yaitu, pos bindu. Jadi, pos bindu ini, kami laksanakan di semua dusun, yang ada di desa Ilopono. Jadi, itu adalah pelayanan kesehatan, dari umur 15 tahun, ke atas. Dan, Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu juga. Dan, selanjutnya, kami ada kegiatan, siar germas. Jadi, di siar germas ini, Bapak dan Ibu sekalian, kami harapannya ingin merubah pola fikir dari masyarakat, bagaimana caranya masyarakat bisa paham, dan bisa merubah pola fikir mereka, bahwa kesehatan itu bukanlah tanggung jawab orang-orang kesehatan. Tetapi, kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama, khususnya masyarakat yang ada di desa kami. Jadi, seperti itu. Jadi, untuk kegiatan siar germas ini, Bapak dan Ibu sekalian, kami laksanakan setiap minggu sekali di setiap masjid yang ada di desa Ilopon. Untuk kegiatan siar germas. Terus, ada juga kegiatan pojok sanitasi desa. Jadi, yang pasti untuk mendekat stunting juga, yaitu berhubungan dengan pojok sanitasi desa. Karena pojok sanitasi desa ini kegiatannya berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Yang pasti, kesehatan lingkungan juga sangat mempengaruhi stunting. Jadi, di sini kami ada kegiatan pojok sanitasi desa. Jadi, kami berupaya bagaimana caranya, insya Allah, ke depan kami bisa ODF. Jadi, pemerintahan sebelum saya, dari tahun 2015-16, itu telah menganggarkan sekitar 300 jamban untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat dengan tujuan bisa merubah karakter dari masyarakat. Jadi, insya Allah, masyarakat bisa hidup sehat. Jika masyarakat hidup sehat, yang pasti stunting yang ada di desa kami bisa ditekan. Jadi, seperti itu. Dan, Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan yang telah saya sampaikan tadi ini, itu dari 2015, kami laksanakan. Dan kegiatan ini kami laksanakan di bawah naungan Saung Germa Siloponu. Jadi, yang jadi latar saya pada hari ini, ini adalah bangunan salah satu tempat promosi kegiatan kesehatan yang ada di desa kami, yaitu Saung Germa Siloponu. Jadi, ini adalah di sini kami mempromosikan kegiatan-kegiatan kesehatan yang ada di desa kami, dan juga sebagai tempat pelaksanaan kegiatan kesehatan yang ada di wilayah dari Saung Germas ini. Jadi, di sini kami promosikan ini yang menjadi latar saya pada hari ini. Terus, berikut Bapak dan Ibu sekalian, Alhamdulillah, dari kegiatan yang telah saya sampaikan tadi, dari 2015 sampai dengan 2019, itu Alhamdulillah, saya sebagai follower dari kegiatan yang telah saya sampaikan tadi, dari 2015 sampai dengan 2019. Dan Alhamdulillah, dengan peran serta saya, sebagai follower dalam kegiatan yang telah saya sampaikan tadi, Alhamdulillah, bisa mengantarkan saya pada posisi yang saat ini, yaitu sebagai Kepala Desa Iloponu. Dan Alhamdulillah, tidak susah-susah, saya Alhamdulillah, bisa mengguguli tiga calon, pada waktu itu ada empat calon, dan saya salah satunya gender yang harus bertarung pada tahun 2019, Alhamdulillah, melalui kegiatan ini, yang pada dasarnya, saya tidak pernah berhayal akan jadi seorang Kepala Desa yang ada di Desa Iloponu. Jadi, seperti itu. Dan berikut, perlu kami sampaikan, Alhamdulillah, semua kegiatan-kegiatan yang telah saya sampaikan, mendapat support dari lembaga desa yang ada di Desa Iloponu. Sehingga, untuk penganggaran semua kegiatan yang telah saya sampaikan tadi, itu Alhamdulillah, bisa dianggarkan melalui dana desa. Jadi, semua kegiatannya sudah dianggarkan, dan tak luput juga dari peran serta masyarakat. Jadi, banyak masyarakat yang bersuadaya untuk kegiatan-kegiatan kesehatan yang ada di desa kami. Jadi, seperti itu, kegiatan ataupun gotong royong yang terjadi di desa kami dalam mendekat stunting. Jadi, seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Dan, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa kegiatan menarik ini. Berarti kan, kegiatan-kegiatan itu ada dilakukan sebelum Ibu jadi kepala desa ya. Artinya, sebagai peloper. Yang agenda yang 12 hari itu artinya, yang 12 hari ya, itu dikumpulkan di satu tempat, mereka di camp atau gimana? Seperti, mereka tinggal di situ, kemudian difasilitasi untuk peningkatan gizi dan seterusnya atau bagaimana? Jadi, kegiatannya, Gusur, untuk selama 12 hari itu, pemberian makanan itu hanya satu kali, yaitu pada saat jam-jam 10 pagi atau jam 8, jam 9 lah, itu anak-anak waktu-waktu makan dari anak-anak. Jadi, mereka itu datang ke suatu tempat. Karena sekarang kami suka saung germas, jadi mereka datang di tempat itu, selama 12 hari kami berikan makanan dan juga untuk memotivasi mereka datang itu semua biaya untuk sekarang di tahun 2021 itu biaya transportasi itu sudah ditanggung dari dana desa. Jadi, seperti itu. Artinya, untuk yang gerakan yang 12 hari itu, peningkatan gizi itu, dulu hanya dilakukan di, mereka berkumpul di satu tempat, tetapi untuk yang sekarang ini sudah termasuk juga ditanggung biaya transportasi mereka. Iya, Pak. Setahun sekali ya ini ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian, yang menarik tadi adalah ada pos pengantin. Tadi, aku sempat mikirnya ini tempat tempat kumpulnya pengantin atau gimana gitu. Ini, ada ibu hamil, kemudian calon pengantin, kemudian, tadi, kalau tidak salah juga mengumpulkan teman-teman dari apa, dukun dukun bayi ya, artinya yang persalinan. Itu, acaranya seperti apa? Sebulan sekali itu mereka di-edukasi atau diberikan informasi apa atau bagaimana? Jadi, kegiatannya memang rutin kami laksanakan setiap bulan dan bentuk kegiatannya adalah yang pasti edukasi, yaitu ada penyuluhan-penyuluhan. Di sini kami kerjasama dengan pihak Puskesmas Buku. Jadi, dari pihak Puskesmas yang akan memberikan edukasi ataupun penyuluhan kepada peserta di setiap bulannya. Jadi, seperti itu. Dan di samping itu untuk mensosialisasikan germasnya itu. Setiap pelaksanaan kegiatan itu konsumsinya kami beri konsumsi dalam bentuk buah. Jadi, konsumsinya kami tidak menyediakan kue ataupun konsumsi berat lainnya, tetapi di sini kami menyediakan buah supaya ada kolaborasi antara Pus Mengantin ini dengan siar germasnya. Jadi, seperti itu. Siar germas itu gimana sih? Jadi, misalnya untuk kegiatan siar germas ini, ini kami laksanakan setiap minggu sekali, itu di pada pelaksanaan sholat jumat. Jadi, tergantung kesepakatan dengan takmirul ataupun jamaah mau dilaksanakan sebelum sholat atau setelah sholat dan kegiatannya biasanya kalau misalnya sebelum sholat itu ada pemeriksaan kesehatan. Terus ada penyuluhan-penyuluhan. Juga kami sering mengundang pihak puskesmas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi, seperti itu. Dukungan puskesmas luar biasa terhadap pergiatan ini. Iya, kasih. Ada lembaga-lembaga lain yang memberikan dukungan mungkin dari LSM, NGO, atau apa? Jadi, untuk lembaga lain itu hanya lembaga yang ada di desa seperti BPD, LPM, Karang Taruna dan yang tentunya Bapak-Ibu tak luput dari pembinaan pendamping desa yang bertugas di desa kami. Jadi, seperti itu. Artinya support dari luar desa enggak ada? Belum ada? Iya, belum. Oke. Oke, berarti ini menarik sekali. kemudian ada UKBM tadi ada empat kegiatan, ada posyandu, ada posbindu, ada siar germah, ada pojok sanitasi. Posyandu ini berarti di tiap wilayah, artinya di tiap istilahnya di sana, dusun. Oh, dusun. berarti di tiap dusun ada atau saat ini masih ada beberapa dusun di satu wilayah? Apa di satu posyandu? Jadi, kebetulan di wilayah kami itu ada tujuh dusun dan sekarang itu baru ada lima pos pelayanan terpadu. Jadi, baru lima pos, Pak. Jadi, ada dua dusun yang gabung dalam satu pos. Oh, itu kegiatan mingguan, ya? Bulanan, Pak. Oh, bulanan. Iya. Oke. Kalau pos bindu ini kayak apa nih? 15 tahun ke atas ini? Jadi, untuk pos bindu ini, Pak, kegiatannya yang pertama itu adalah aktivitas fisik. Jadi, sebelum mereka memeriksakan kesehatan, sebelumnya mereka melaksanakan aktivitas fisik seperti senam. Jadi, sebelum itu mereka senam, setelah itu melakukan pemeriksaan kesehatan. jadi pemeriksaan kesehatan ini, Pak, bukan hanya dikhususkan untuk orang sakit, tetapi yang menjadi sesaran kegiatan ini adalah orang sehat. Karena kami berusaha bagaimana orang sehat tetap sehat, dan orang sakit jadi sehat. Jadi, seperti itu. desa punya tenaga medis sendiri atau dokter desa, atau kemudian untuk yang urusan-urusan agenda rutin seperti itu ada tim khusus atau bagaimana? Jadi, untuk desa, itu kami baru satu punya bidan, kalau untuk perawat kami belum punya. jadi untuk semua teknis kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan yang pasti kami bermitra dengan pihak Puskesmas Bumbu, seperti itu. Artinya, ketika ada kegiatan pos bindu, ada kegiatan yang tadi pos pengantin dan seterusnya itu selalu melibatkan dari teman-teman Puskesmas ya? Iya, karena sebelum pelaksanaan kegiatan itu kami biasanya menyurat ke pihak Puskesmas untuk permintaan petugas pada kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi. Jadi seperti itu. Jadi sebelumnya kami menyurat dulu. Seberapa jauh desa Ibu dengan Puskesmas? Sekitaran dua kilo, Pak. Oh, enggak jauh ya. Artinya masih kalau Puskesmas ada di wilayah desa tetangga. Oke. Artinya ini tingkat kesulitan untuk mengakses Puskesmas juga enggak terlalu sulit. Ini lebih pada bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk hidup sehat mungkin yang menjadi prioritas. Dan ini yang mengantarkan Ibu untuk kemudian dipercaya menjadi kepala desa. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih berbagi ceritanya. ini kerabat desa teman-teman pendamping kerja tulus kerja fokus untuk pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan oleh apa Ibu Suwartin Rahman ini yang kemudian Alhamdulillah kalau saya lebih suka mengatakan apa ya yang ini mohon maaf sampah yang punya nilai residu yang punya nilai karena ketika kita bekerja untuk pemberdayaan dan seterusnya kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa kemudian akan mendapatkan manfaat dipercaya menjadi apa dan seterusnya maka saya lebih suka mengatakan ini residu artinya dampak yang tidak pernah diharapkan tetapi tahu-tahu ada nilainya jadi karena kemudian dilihat memberikan manfaat kemudian masyarakat merasa layak untuk memberikan kepercayaan maka pada saat ada peluang mungkin saya saya sih berasa bisa jadi ibu ini mencalonkan diri pun ya karena didorong teman-teman bukan karena keinginan sendiri saya saya gak tahu persisnya tapi pengalaman dengan teman-teman apa teman-teman penggiat itu mereka maju karena didorong oleh apa lingkungan tidak berangkat dari keinginan sendiri biasanya seperti itu jadi inilah bagian yang nilai-nilai yang perlu disyukuri tapi juga harus dijaga amanahnya karena memang kadang-kadang ujian terberatnya itu adalah ujian nikmat bukan ujian susah kan gitu ketika kemudian mendapatkan kesempatan dan seterusnya apa kita tidak hati-hati untuk menjaga amanah itu oke Irfan dari tadi udah Arisan ada Solo juga sudah arisan silakan kalau ingin menyampaikan pertanyaan langsung siap terima kasih Pak D Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat pagi Ibu Kades saya Iqbal dari Skabung Jawa Barat sebagai pegang di desa ini saya menanyakan karena terkait stunting itu bukan hanya di anak saja tetapi ada di awalnya seimbang hari kelahiran dari mulai kehamilan dari mulai kehamilan di posyandri itu kadang yang dikontrol itu adalah anak-anak tapi padahal anak-anak sudah terbentuk tinggal peningkatan gizi saja bisa kelihatan ini yang belum kelihatan itu adalah yang yang hamil kadang yang hamil ini kalau istilah di Sunda itu nyiram nyiramin gak mau makan makan yang asem-asem itu yang sebagai kontrol yang membahayakan bagi kondisi apa bayi yang dikandung bagaimana saya nanya bagaimana kontrol di desa terhadap yang masih yang masih hamil yang masih hamil atau di masa kondisi kalau anak sudah jelas kelihatan yang hamil kan belum kelihatan sehat atau tidak walaupun diperiksa kebidan tapi tidak ada kadang-kadang bidan ataupun polis itu juga melaporkan ke desa bagaimana masyarakat yang hamil beberapa orang yang ini kondisi seperti apa dan juga PMT pun banyaknya ke anak-anak tidak kepada ibu yang hamil bagaimana Pak Bukadis dengan melakukan hal yang seperti dan meningkatkan gizi bagi mereka itu saja bu dan cuman saya penambahan sedikit sayang bu visualnya kelihatan video-video atau ininya jadi kita melihat pergerakan ibu perjalan ibu bisa itu saya tidak melihat itu kan seperti itu itu tambahan saja bu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan Bukadis langsung diberikan responnya terima kasih Mas Irfan VLD jadi tadi mungkin Mas Irfan tidak sempat kutip yang saya sampaikan di kegiatan pos pengantin itu di situ kami khususkan untuk kegiatan ibu hamil karena memang di pos Yandu itu fokusnya pada bayi balita jadi kami punya satu inovasi yaitu di pos pengendalian stunting itu di pos pengantin itu peserta sebagian besar adalah ibu hamil bersama pasangan nah di situ ibu hamil kami berikan edukasi ataupun penyuluhan dan di samping itu juga kami perkenalkan makanan yang wajib dikonsumsi oleh ibu hamil ini karena di situ kami bermitra dengan pihak puskesmas yang pasti yang diundang di situ adalah bidan jadi seperti itu jadi untuk kegiatan ibu hamil itu kami khususkan di pos pengantin jadi seperti itu itu pasangan pasangan pengantin juga diundang di pos pengantin iya pak oke iya jadi kalau misalnya dalam bulan ini misalnya dalam bulan Juli ini ada pasangan pengantin yang sudah mendaftar di desa maka itu adalah yang menjadi sasaran yang akan diundang dalam kegiatan rutin jadi seperti itu karena di situ mereka ini akan diberikan penyuluhan bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan setelah mereka menikah seperti itu artinya edukasi itu untuk menekan stunting dimulai dari edukasi pasangan pengantin baru diberikan pengetahuan tentang bagaimana ketika nanti pada saatnya hamil apa yang harus diperhatikan dan seterusnya kira-kira gitu ya iya pak oke luar biasa silahkan Pak Sabana eh Pak siapa nih ah Solok-Solok sorry-sari terima kasih Pak Kocio dari TA Solok Selatan Pak Aidil Pak Aidil ya ini Ibu Suarti ini sangat luar biasa ya dengan peran-perannya selama ini saya menjadi apa jadi kepala desa jadi yang saya pertanyakan disini sebelum menjadi kepala desa apa peran ya Ibu Suarti ini di desa atau negari sehingga memiliki pengalaman dan dukungan yang kuat dari warga kemudian yang kedua yang saya pertanyakan terkait dengan apa penanganan stunting yang selalu diapakan dalam satu petunjuknya ada disana namanya rumah desa sehat ya forum rumah desa sehat sebagai wadah untuk mengkonsultasikan dan sebagai literasi dalam pendanganan selama stunting nah ini saya pertanyakan bagaimana peran rumah desa sehat di desa tempat Ibu Suarti ini begitu juga peran kader pembangunan manusia ya KPM yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan stunting di tingkat negari bagaimana apanya perannya saat ini ini yang saya pertanyaan yang berikutnya yang saya pertanyakan yang ketiga adalah kondisi desa tempat Ibu Suarti ini apakah ini desa termasuk desa lokus atau lokasi khusus yaitu penanganan stunting yang diberikan dukungan yang angkanya di atas rata-rata secara nasional misalnya di atas 30% atau berapa sekarang yang saya pertanyakan ya apakah ini lokus atau tidak kemudian angka stunting saat ini berapa persen ya dengan gerakan-gerakan Ibu dari Suarti ini itu saja Ibu Suarti ini terima kasih dari kami Pak Aydin Sulawak Selatan terima kasih Terima kasih Pak Aydin jadi ini mungkin gagal fokus juga Pak Aydin karena Ibu ini menjadi kepala desa baru tahun 2019 ya 2019 dan sudah mulai mendukung gerakan atau membuat gerakan ini saung germas itu dari 2015 kalau tidak salah tanggap seperti itu artinya ada proses memang kepedulian terhadap stunting ini cukup tinggi terhadap kesehatan masyarakat cukup tinggi sehingga kemudian warga desa memberikan kepercayaan untuk ini oke angka-angka dan rumah sehat kemudian KPM dan seterusnya mungkin Bu Kades bisa menyampaikan apakah rumah sehat ini identik dengan saung germas yang ada di backgroundnya Bu Kades atau gimana silahkan terima kasih Gus jadi yang tadi itu mungkin sudah dijawab sama Gus jadi saya langsung saja pada peran desa sehat jadi tadi telah sampaikan saya sampaikan bahwa di desa kami hanya ada yang menjadi background saya pada hari ini yaitu saung germas jadi posisinya ini sama seperti rumah desa sehat rumah desa sehat jadi seperti itu tetapi kami punya satu inovasi yaitu saung germas dan untuk saung germas ini ini adalah bentuk gotong royong juga dari masyarakat yang ada di desa jadi saung germas ini tidak dibangun dari dana desa tetapi ini adalah swadaya penuh dari masyarakat jadi sebagian dananya itu berasal dari dana sosial simpan pinjam kelompok perempuan yang ada di desa kami dan sebagian lagi berasal dari swadaya masyarakat jadi dibangun dibangun setelah ibu menjadi kepala desa atau sebelum ini dibangun sebelum saya ini dibangun 2017 2017 dibangun 2017 karena pada waktu itu semua kegiatan promosi kegiatan kesehatan ini sebelum ada saung itu tempatnya di rumah saya sehingga masyarakat itu agak sulit untuk berkonsultasi dengan tentang kesehatan sehingga kami berupaya melalui swadaya masyarakat dan dana sosial dari simpan pinjam kelompok perempuan untuk bisa membangun saung ini jadi seperti itu jadi saung ini dibangun 2017 sementara kegiatannya sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 terus yang kedua yaitu peran kader pembangunan manusia di KPM jadi tadi saya lupa bahwa dalam kegiatan yang telah saya sampaikan tadi itu kami dibantu ada sekitar 30 kader yang ada di desa sekitar 30 kader dan termasuk KPM jadi memang KPM di desa kami itu sangat berperan apalagi dalam kegiatan stunting jadi seperti itu dan semua kader yang telah saya sampaikan tadi dengan jumlah yang besar itu mendapatkan insentif melalui dana desa jadi seperti itu terus yang terakhir pertanyaannya apakah desa kami merupakan lokus stunting yang ada di Kabupaten Gorontalo jadi Alhamdulillah melalui kegiatan-kegiatan yang telah saya sampaikan tadi itu Alhamdulillah bisa menekan stunting yang ada di desa dan Alhamdulillah sampai dengan saat ini desa kami belum termasuk lokus stunting jadi seperti itu terima kasih artinya di di awal memang ada angka stunting kemudian turun atau memang belum pernah ada kasus stunting ya ada oh ada tadinya ada sekarang sudah tapi dari tahun ke tahun walaupun penurunannya tidak signifikan tetapi menurun seperti itu oke Bu Bu Wartin ini yang mungkin ingin saya tanyakan background ibu sebenarnya dari medis artinya orang kesehatan atau kemudian apa lebih pada apa banyak berkegiatan sosial atau bagaimana jadi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian jadi perlu saya sampaikan bahwa background saya bukan seorang yang punya banyak pengalaman di bidang kesehatan jadi saya sampaikan sebelumnya saya hanya sebagai polopor dalam kegiatan itu ijazah saya hanya SMP Bapak dan Ibu saya tapi masuk di kader artinya kan Anda itu Bapak dari BKKBN ada kader menjadi salah satu bagian itu atau mulainya dari selain dari kader juga saya pada sebelumnya kan ada PNVM dan GSC jadi saya sering terlibat dalam kegiatan seperti itu dan pernah di tahun 2017 saya pernah jadi ikon GSC tingkat provinsi yang pertemuannya pada waktu itu dilaksanakan di Malang jadi saya pernah jadi ikon GSC jadi seperti itu GSC itu apa Bu? Gerakan sehat cerdas generasi sehat cerdas generasi sehat cerdas oke luar biasa kita berikan kesempatan berikutnya ke Devi silahkan Devi oke terima kasih terima kasih Bu skocok luar biasa sekali pengalaman Bu Kadesnya terkait penanganan stunting karena basicnya dari GSC ini sudah kegiatan biasa ini dari GSC gerakan generasi cerdas cuma yang sinkronnya dengan kegiatan dana desa ini ada beberapa hal penting terkait penanganan stunting yang pertama terkait dengan RDS pertanyaan Pak Idil tadi ini merupakan community center yang ada di nagari atau desa terkait dalam rangka penanganan stunting karena ini merupakan sekretariatnya Bu Kades tadi sudah menggambarkan berapa pojok sehat dan sebagainya ini mungkin sudah menggambarkan RDS namun belum terkoordinir ini menjadi sebuah RDS yang mungkin yang jadi tadi gambaran KPM pertanyaan Pak Idil juga kira-kira di sana Bu Kadesnya sudah menganggarkan KPM itu berapa insentif yang dianggarkan sehingga kita bisa melihat nanti perkembangan dari Bu Kades tadi untuk stunting itu penurunannya juga ada penurunan tapi kita juga belum lihat bisa mendengarkan misalnya bulan penimbangan Februari 20 besok Agus tinggal 5 atau 10 gitu ini KPM yang saya tanyakan ini Gus gerakan gebernya KPM di sana bagaimana karena penggerak stunting untuk kita dari Nana Desa itu adalah KPM itu sendiri oke Gus mungkin demikian aja terima kasih silahkan Buka Buka Des tadi KPMnya kalau gak salah banyak sekali ada alokasi insentif dan seterusnya mungkin bisa disampaikan gambaran tentang penganggarannya di desa seperti apa kira-kira gitu ya Oke silahkan terima kasih jadi untuk KPM itu insentifnya perbulan hanya sedikit Bu tetapi tadi saya sudah sampaikan karena semangatnya gotong royong masyarakat yang ada di desa kami sehingga mereka tetap semangat walaupun insentifnya sedikit jadi insentifnya hanya 500 ribu rupiah perbulan jadi seperti itu dan di samping itu kami sediakan satu buah handphone jadi seperti itu ada berapa KPMnya KPMnya hanya satu Pak tetapi iya berdesakan hanya diwajibkan satu KPM seperti itu di samping itu kan ada kader-kader untuk pelayanan di semua KPM yang telah saya sampaikan tadi jadi seperti itu dan Alhamdulillah dari kegiatan kegiatan yang telah saya sampaikan tadi bisa menekan stunting di tahun 2020 saja perbandingannya balita yang pendek itu ada 10 yang sangat pendek itu 8 dan di 2021 Alhamdulillah bisa menurun pendek hanya 7 dan sangat pendek tinggal 1 orang jadi seperti itu jadi di samping kegiatan yang telah saya sampaikan tadi selama 12 hari itu karena memang yang kami intervensi di situ selama 12 hari itu jika bayi-bayi itu sudah berjumlah 10 ke atas tetapi kalau misalnya jumlahnya baru sedikit itu kami intervensi melalui posyandu ataupun kunjungan rumah yaitu pemberian makanan langsung diantar ke rumah-rumah jadi seperti itu tetapi kalau misalnya pesertanya sudah lebih dari 10 maka kami akan kumpulkan dalam satu tempat seperti itu halokasi anggaran di itu silahkan mau tambah pertanyaan Devi ya berarti kalau bukades 500 ini sudah juga luar biasa insentif KPMnya ini dasarnya apa kalau disana bukades apakah ada peraturan desanya atau perbuknya dalam rangka pemberian insentif KPM karena ini masih beragam ini kan di seluruh Indonesia saya rasa ada peraturan bupatinya ya karena sebenarnya peraturan itu kami ada edaran apalagi seperti pengadaan handphone itu juga kami ada edaran jadi tidak bukan begitu saja mengadakan jadi seperti itu ada ada peraturan bupatinya untuk kemudian angka itu ya bukades ya jadi dari paling di bawah 500 seperti itu minimalnya itu paling kecil iya pak itu udah besar itu pak kalau 500 itu bukan kecil itu peraturan bupatinya menyebutkan paling kecil itu berarti paling kecil bukan sudah besar nah bupati yang lain yang gak peduli cuma bikin paling kecil 100 itu itu bupatinya yang perlu dipertanyakan karena kalau paling kecil 500 tempat saya juga 500 ribu juga 500 ribu sama dengan kadesnya memang perbuk dengan ngatur artinya kan berarti pengalokasian dengan perbuk minimal 500 ini bukades memenuhi standar minimalnya makanya tadi disampaikan bukades masih kecil karena memang baru standar minimal yang diberikan belum standar maksimal yang satu bulan 5 juta mungkin terima bu apa tadi disampaikan alokasi dari struktur APB des mungkin bukades jadi untuk urusan starting ini bisa sampai berapa besar dialokasikan jadi kalau untuk alokasi danas kegiatan yang telah saya sampaikan tadi ditambah dengan UKBN itu sekitar 200an juta Pak satu tahun ya iya karena memang kegiatannya rutin perbulan oke luar biasa dari total APBD seberapa kalau saya di 2021 sekitar 1,5 miliar seperti itu oke 1,5 miliar 200 dialokasikan untuk apa agenda ini oke terima kasih bukades ini Mbak Fethi sudah recent salah satu tokoh kita apa artisnya Sarah Panas silahkan Fethi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan dibesar-besarkan nanti tambah gila bukades bagus sekali inovasinya dan saya salut nah cuma saya ingin belajar dari bukades tadi kan cara caranya di desa ibu bahwa salah satu untuk memanggil untuk mendatangkan ibu hamil kemudian ibu yang punya balita ke posyandu adalah dengan pemberian PMT dan inovasi lain nah untuk standar PMT bu kami mohon petunjuk nih standar PMT yang dianggarkan di APBD nya ibu itu berapa dan apakah dengan standar itu sudah memenuhi menu gizi yang ada diberikan oleh bagian gizi di puskesmas itu yang pertama yang kedua saya di pasaman melalui perubuk juga sudah diberikan ke KPM insentif 400 ribu per bulan artinya adalah mungkin yang perlu kita sharing adalah tupuk si KPM ini ke depan sangat berat karena harus targetnya selain membantu pelaporan kader-kader juga membantu menuntaskan stunting apalagi kita lokus jadi kami banyak belajar nih sama ibu Kades nanti kalau bisa dikasih link ininya nomor HP nya ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bratuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Silahkan ibu Kades ini saya gak paham sudah ada singkatan singkatan standar terima kasih terima kasih ibu Peti jadi tadi telah saya sampaikan masalah PMT yang kami berikan di posyandu jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa dalam pengadaan bahan makanan ini kami menggunakan bahan makanan lokal sehingga agak murah meriah dan dananya yang kami sediakan anggarkan untuk pengadaan PMT tiap bulan itu hanya sebesar 1.500.000 rupiah jadi seperti itu dan tadi Bapak dan ibu menyampaikan bahwa gaji ataupun insentif KPM itu sedia terlalu besar di desa saya sebesar 500.000 sementara yang di desa Bapak dan Ibu mungkin agak rendah tetapi mengapa saya sampaikan bahwa insentif KPM ini sangat minim karena melihat peran serta dari KPM ini memang sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan yang ada di desa jadi seperti itu oke masih ada yang ingin ditambahkan cukup oke berikutnya ke Firman Sah silahkan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Selamat pagi Mas Kocok teman-teman semua khusus untuk Bu Kades terima kasih informasi yang dibagikan oleh Bu Suwarti saya kira ini sangat memotivasi bagi kami apalagi nanti kami juga akan ikut berpartisipasi ikut kompetisi jadi Kepala Desa atau Kepali Negari siap-siap tambah ilmu ini calon Kades mudah-mudahan ini langkah-langkah Bu Kades ini bisa juga sebagai referensi bagi kami dan juga langkah-langkah yang akan kami lakukan di negari yang akan kami mencalonkan diri yang menjadi pertanyaan kami itu mungkin belum ada nampak kami gambar gambaran ketika Ibu menjadi terpilih sebagai Kades berapa tahun kira-kira target Ibu dalam pengentasan stunting ini di dalam RPJM Desnya dan untuk tahun sekarang berapa persen dari RPJM Des itu yang tertuang di dalam RPJM dalam anggaran pengentasan stunting ini mungkin itu saja Agus Kocok tanyaannya kami sekian terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan Terima kasih Mas Firman jadi standar saya untuk mencegah stunting yang ada di Desa Iloponu karena memang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa mencegah stunting bukanlah hal yang mudah jadi dalam RPJM saya itu saya targetkan selama kepemimpinan saya selama 6 tahun insya Allah bisa menghilangkan stunting yang ada di Desa Iloponu jadi seperti itu dan tadi sudah saya sampaikan bahwa sekitar 200 jutaan dana yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan UKBM yang ada di desa yang pasti kegiatan ini berhubungan dengan stunting jadi seperti itu 200 juta dari 1,5 jadi angkanya kalau persentasenya tinggal dihitung sendiri 200 dari 1,500 kira-kira gitu mas firman biar agak fokus 200 dari 1,5 oke mas Agus silahkan silahkan mas Agus terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum disintanya Bu Kades tadi telah disampaikan terkait penahanan stunting di PMT juga tadi sudah disampaikan jadi ada beberapa pertanyaan ada tiga ya yang pertama berkaitan dengan PMT apakah ada PMT khusus untuk yang balita secara umum atau yang terkena stunting atau gizi buruk apakah umum atau khusus kemudian yang kedua terkait dengan sistem perencanaan kegiatan kesehatan nah kalau di RDS itu kan ada yang namanya forum rembuk stunting nah apakah di ibu ini sudah berlaku rembuk stunting kalau tidak ada atau belum ada bagaimana sistem perencanaan untuk kegiatan misalkan yang akan datang di tahun kini apa dan bagaimana dalam arti dengan dalam forum apa dan kapan sehingga perencanaan kegiatan ini bisa maksimal untuk tahun berikutnya kemudian yang ketiga kalau misalkan melalui forum RDS ini kan ada keterlibatan guru-faudnya karena merupakan bagian dari penanganan stunting nah bagaimana perang keterlibatan guru-faud di desa ibu dalam penanganan stunting tentunya dengan motok potong ini kan mungkin bisa membantu mohon sedikit pencerahannya terima kasih itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam tadi ada TMT tadi kemudian ada forum rembok stunting itu apakah ada di ibu atau ada penamaan atau istilah lain yang juga sudah berjalan dan mas mas agus ini agak care sama guru-faud karena biasanya cantik-cantik guru-faud mempertanyakan keterlibatan apa teman-teman di guru-faud silahkan buka des ya jadi terima kasih mas agus jadi mengenai VMT yang diberikan untuk bayi balita yang terindikasi gizi kurang ataupun stunting memang ada makanan khusus yang diberikan kepada mereka karena di sini dalam pengadaan makanan ini relawan kami yang memasak tetapi di sini relawan itu ada ya yang membimbing mereka yaitu petugas gizi dari puskesmas jadi petugas gizi ini yang memberikan bimbingan kepada relawan kami yang memasak setiap pelaksanaan kegiatan jadi seperti itu karena memang ada khusus makanan untuk bayi balita yang terindikasi gizi kurang ataupun stunting seperti itu terus yang berikut tentang perencanaan jadi memang yang pasti dalam penganggaran pasti punya tahapan-tahapan yang harus kami laksanakan yaitu yang pertama memang kami sering melaksanakan musawara dusun nah dari situ kami juga dari musawara dusun kami bawa di desa dan Alhamdulillah setiap tahunnya kami punya kegiatan rembok stunting jadi seperti itu jadi kami punya kegiatan rembok stunting karena memang kami kerjasama dengan pihak kabupaten kecamatan dan pihak fiskesmas sehingga kegiatan ini Alhamdulillah memang rutin kami laksanakan setiap tahun sekali sebelum penganggaran kami melaksanakan kegiatan rembok stunting seperti yang telah disampaikan tadi terus yang berikut untuk buruh paut itu Alhamdulillah juga sangat berperan dalam menekan stunting yang ada di desa Iloponu karena memang guru paut ini di kabupaten Gorontalo untuk guru paut itu insentifnya sudah dianggarkan melalui dana desa jadi seperti itu jadi yang pasti mereka kerjasama dengan pihak pemerintah desa dan melalui kegiatan-kegiatan Saung Germas itu guru paut memang peran aktifnya sangat luar biasa jadi seperti itu oke terima kasih ini gak terasa udah hampir dihujung terakhir Mas Arvan silahkan ya terima kasih Bukus Kocok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera langsung Ibu Kades Suartin terima kasih sudah menjadi narasumber jadi Ibu Kades yang saya ingin tahu saja apa namanya informasi saat Ibu Kades sejak Kades tentu ada perbedaan peran sebelum Kades dan sekarang nah seluruh kegiatan-kegiatan tadi yang Ibu Kades sampaikan apakah Ibu Kades memang mewajibkan diri hadir di setiap kegiatan-kegiatan itu dan jika hadir kira-kira peran-peran apa yang dilakukan oleh Ibu Kades terima kasih mungkin hanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam silahkan Buka Des ya terima kasih Pak Arpan jadi Bapak dan Ibu sekalian perlu saya sampaikan bahwa yang tadi itu adalah mantan pendamping saya sebelum saya menjadi kepala desa itu adalah pendamping desa pernah bertugas di desa saya dan Alhamdulillah berkat dukungan beliau saya bisa berhadapan dengan Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini jadi untuk perbedaan peran saya sebelum saya menjadi kepala desa kecuali Bapak dan Ibu sekalian saya punya kesibukan yang berhubungan dengan pemerintahan maka saya tidak bisa hadir pada kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan secara rutin jadi ketika ada waktu lowong saya berusaha untuk bisa hadir pada kegiatan ini untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bisa berkunjuk pada kegiatan-kegiatan UKBM yang ada di desa dan mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung melihat kegiatan-kegiatan UKBM saya sering berkunjung bisa dilihat langsung di media sosial di Facebooknya Saung Germas ataupun di akun pribadi saya Suartin Rahman jadi disitu saya selalu mengupload kegiatan-kegiatan kesehatan yang saya kunjungi bahkan sering-sering saya Bapak dan Ibu sekalian karena mungkin kebiasaan saya sebelumnya adalah seorang kader saya sering lupa biasanya saya sering mengupload jadwal jadwal kegiatan karena memang masyarakat itu terbiasa melihat uploadan saya jadi ketika saya belum upload jadwal maka mereka sedikitnya protes ke saya kenapa bunda jadwalnya belum di upload kami menunggu untuk jadwal kegiatan seperti ini jadi sering-sering saya lupa kapasitas saya sebagai kepala desa saya sering berperan juga sebagai kader jadi terima kasih oke luar biasa bukan des tentang stunting dari yang saya sempat baca atau sempat ikuti di beberapa forum sebenarnya kan bukan bukan kemudian penanganan setelah kelahiran bayi tetapi sebenarnya proses itu ada kekurangan gisi adalah memang pada bisa dimulai atau bisa terjadi karena memang pada saat kehamilan ada kekurangan gisi dan seterusnya fokus tentang itu itu ibu lakukan dalam konteks seperti apa taruh kata tadi disampaikan oke pasangan baru itu di edukasi apakah kemudian ketika ada informasi ibu hamil kemudian apa edukasinya jadi lebih dan seterusnya atau diberikan apa kalau memang ternyata ini keluarga kurang mampu atau apa kemudian diberi tambah nutrisi dan seterusnya silahkan ibu sekaligus apa closing statement ini sudah di pengunjung acara silahkan ya jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masalah stunting bukanlah masalah yang mudah tetapi bagaimana caranya kita bergotong royong untuk menekan stunting khususnya di wilayah desa kita masing-masing jadi seperti saya telah sampaikan tadi bahwa dalam menekan stunting yang ada di desa Ilopono ini adalah satu inovasi yang telah kami laksanakan yaitu melalui kegiatan pos pengendalian stunting nah dari situ kan telah saya sampaikan tadi bahwa yang menjadi sesaran kegiatan adalah calon pengantin sampai dengan ibu hamil bersama pasangan nah dari situ kami berusaha menghadirkan petugas puskesmas buhu baik dari perawatnya sampai dengan bidan bahkan kami kolaborasi juga dengan unsur lembaga desa untuk bisa memberikan pemahaman ataupun pembelajaran kepada masyarakat yang menjadi calon pengantin ataupun calon ibu hamil agar stunting ini bisa ditekan jadi seperti itu jadi di samping itu kami selalu berusaha memberikan penyuluhan penyuluhan di setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di desa karena memang masalah stunting ini bukanlah masalah yang mudah walaupun desa kami bukan termasuk loku stunting tetapi kami berusaha kegiatan stunting ini memang rutin kami laksanakan agar kami tidak masuk dalam loku stunting yang ada di Kabupaten Gorontalo jadi seperti itu dan yang terakhir closing statement saya jadi stunting bukanlah masalah yang mudah dan bagaimana caranya kita merubah pola pikir dari masyarakat bahwa kesehatan adalah tanggung jawab bersama bukanlah tanggung jawab dari orang-orang kesehatan dan stunting marilah sama-sama kita bergotong royong untuk menekan stunting terima kasih oke terima kasih luar biasa satu pembelajaran kita dapatkan dari Ibu Kades Suwartin Rahman jadi bagaimana peduli kesehatan bagaimana berkegiatan sosial itu juga bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan kemudian ada peran-peran lebih besar yang bisa didapatkan jadi seorang manusia akan memberi apa menjadi lebih baik apabila bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang pada saat menjadi kader mungkin hanya di lingkungan saja tapi ketika kemudian menjadi kepala desa maka menjadi lebih luas yang mendapatkan manfaat mungkin pada saatnya menjadi apa pimpinan kepala daerah atau apa menjadi lebih luas lagi dan seterusnya saya pikir ini bagian menarik untuk pembelajaran kita dan mari bersama-sama kita menekan angka stunting di Indonesia tanpa harus desa kita menjadi lokus dari masalah stunting kita ikut terlibat dalam penekanan stunting di Indonesia saya pikir itu pembelajaran yang luar biasa pagi ini terima kasih Bu Kades sudah memberikan waktu keluangan dan untuk teman-teman yang ingin berkomunikasi di channel Youtube kita sudah kita berikan informasinya kalau ingin berkomunikasi untuk mendapatkan ilmu pembelajaran dari Bu Suartin jadi kita berharap bahwa siapapun yang ada di forum sarapan SDGs adalah teman-teman yang punya semangat pembelajar saling berbagi ilmu saling menyerap ilmu dari semua yang kita miliki terima kasih sampai disini sarapan SDGs kita kita akan selalu ada di Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia Jawa Bagian Barat jangan lupa subscribe channel TV Desa untuk mendapatkan informasi-informasi update-nya dan apabila tidak ingin report Anda bisa download aplikasi Desa Pay bisa langsung mendapatkan informasi-informasi spesifik pilihan dari TV Desa sampai disini salam bahagia kerabat desa Indonesia mari berdiri sebaris bologis kontrol baris salam SDGs desa salam Desa Isma terima kasih apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa warga desa yang sehat pendidikan yang berkualitas pendapatan yang menjaga dan murahkan lingkungan desa yang tetap kestari desa aman nyaman dan damai berkeadilan ada dan budaya desa yang terlindungi semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa bergabungan dengan semua warga sedih melangkah maju mewujudkan cita-cita bersama desa-desa di Indonesia telah menapati kematian untuk kepercayaan yang tetap terjaga fasilitas di desa semakin baik pendidikan dasar akan bertahan kita tidak boleh belengah sebab masih banyak jangkana yang menghadapi pengangguran pemuda desa pengangguran pemuda desa harus diatasi penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi kebakaran hutan harus dihentikan kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan kerjaan-pekerjaan yang belum selesai ini ini harus kita tuntaskan jadi mari berdiri mari berdiri mari berdiri mari berdiri sebaris berjajar bergandengan tangan melupis kuntul paris mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal benar mari membangun Indonesia dimulai dari desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik